Bagaimana menikapi tetangga yang selalu cemberut Padahal kita selalu menegur sapa duluan Biarin aja pak dosanya buat dia Bapak tegur, Assalamualaikum cemberut Biarin aja dia yang dosa Besok tegur lagi cemberut, tambah lagi dosa Jadi kita melakukan itu Yang pertama adalah mengharapkan pahala Memang sih gak enak dicemberutin pak Tapi mudah-mudahan dengan langkah seperti itu Setidaknya yang pertama kita memberikan pelajaran Yang kedua, yang penting kita dapat pahala Makanya kata para ulamah diantara hadap tetangga Sabar menghadapi tetangga yang tidak baik akhlaknya Memang, iya Kalau kita punya tetangga seperti itu yang selalu cemberut sama kita Seakan-akan memusul kita dan yang lainnya Tidak ada yang terbaik kecuali kita tetap yang pertama sabar Yang kedua berakhlakul karimah kepada dia Ada sebuah hadis Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata Pakai Rasulullah, saya punya karim kerabat Saya menyambung selaturahim dengan dia Tapi dia malah memutuskannya dengan saya Dan saya berusaha berbuat baik kepada dia Tapi dia malah berbuat buruk kepada saya Apa yang harus saya lakukan dengan Rasulullah Pada Rasulullah Kalau benar yang kamu katakan Seakan-akan kamu menepurkan debu panas ke wajahnya Dan Allah akan terus membela kamu Selama kamu terus berbuat seperti itu kepada dia Artinya kalau kita balas perbuatan buruk dengan perbuatan baik kita Seakan-akan kita menepurkan debu panas ke wajah dia Kenapa? Karena dia hakikatnya dengan sikap seperti itu dia berbuat dosa Sementara kita tidak berbuat dosa Dan selama kita berbuat baik kepada dia Selama itu pula Allah akan membela kita kepada Rasulullah Memang butuh kekuatan ya Keadaan-keadaan seperti itu butuh kekuatan Bagaimana kalau kita ngasih makan ke tetangga Tapi tetangga malah mencelak makanan itu Sambah dengan yang tadi Pak Kita kasih makan malah dicelak Yaudah lah Sabar-sabar hati aja Ya Harus sabar mau gimana lagi Mau marah-marah Yaudah Karena marah-marah itu kan solusi Kadangkan kita kesel Ya Mending dikasih makan Nyelak lagi Akhirnya malah aduk mulut sama dia Maka gak ada manfaatnya Yaudah lah biarin aja Besok-besok Saya gak mau kasih lagi Kadangkan hati kita dongol kan Besok-besok Ngapain dikasih Dikasih malah dicelak Ya coba kasih lagi sama yang lebih enak dari itu Ini kue Pak Harganya 200 ribu Mahal nih kue Mudah-mudahan dengan seperti itu Dia mau malu Anak saya hampir 2 tahun Saya selalu menjaga agak tidak sering bermain Dengan anak-anak petangga yang nakal-nakal Bagaimana yang harus saya lakukan Susah memang Kalau kita punya tetangga Anaknya nakal Kenapa? Karena ketika kita pergi Anak kita mungkin main sama dia Sehingga Butuh kepada penjagaan yang ekstra ketat Tapi sebetulnya bisa diusahakan dengan cara memberikan doktrin Karena anak-anak kecil itu mudah didoktrin Kita ulang-ulangi aja Nah kamu jangan main sama dia Dia nakal Nah jangan kamu main sama dia Ulang-ulangi Nanti terekam sendiri sama dia Sehingga dengan seperti itu Menjadi apa? Ketika dia mau main sama dia Dia ingat berkatan ibunya Dia nakal Tapi kita pun harus memberikan solusi Teman lain Jangan hanya sebatas Jangan main sama dia Dia nakal Tapi kita tidak memberikan teman yang baik Sementara yang namanya anak itu kan Pengennya main Dan dia butuh teman Sambil kita memberikan doktrin seperti itu Sambil kita pun juga memberikan solusi yang terbaik Buat anak-anak kita Saya bertempat tinggal di lingkungan yang rata-rata Non muslim dan sering mabuk-mabukkan Bagaimana yang harus saya lakukan Ustadz? Kalau antum bisa pindah ke tempat yang lebih banyak muslim Itu lebih bagus Kenapa? Mungkin antum tidak mau pabukkan Anak antum tidak selamat Kita pikirkan bukan hanya diri kita Tapi keluarga kita dan anak-anak kita Bukannya Kalau saya disitu kan bisa dakwah Silahkan Kalau antum bisa berdakwah Memperlihatkan akhlak berkarimah Mengajak manusia kepada kebaikan Alhamdulillah Bagus Tapi kalau antum tidak memiliki kekuatan apa-apa Mendingan juga cari tempat yang disitu Banyak orang soleh Yang bisa kita juga beribadah kepada Allah Secara tenang Langsung kan dalam hadis Rasulullah Dahulu Ada orang yang sudah pernah membunuh 99 jiwa Dia membunuh 99 jiwa Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah Dan berkata Saya sudah membunuh 99 jiwa Masih ada taubat tidak buat saya Kata si ahli ibadah Tidak ada Dia bunuh Sehingga 100 jiwa dia sembuh Lalu dia datang lagi kepada alim ulama Dan berkata Saya sudah membunuh 100 jiwa Saya masih ada pintu taubat Tidak Kata si ahli ibadah ini Apa yang menghalai kamu untuk bertawabat Tinggalkan negeri kamu yang tidak baik Pindahlah ke negeri yang disana banyak-banyak orang soleh Beribadilah kepada Allah bersama mereka Rupanya orang ini memang ingin bertawabat Akhirnya dia tinggalkan negerinya Menuju negeri yang disana banyak orang soleh Tapi di tengah jalan meninggal dunia Sehingga malikat rahmat sama malikat adab Rebutan Malikat adab berkata Ini orang tidak pernah berbuat kebaikan Malikat rahmat berkata Tapi dia mau taubat Makanya Allah mengirimkan malikat untuk jadi hakim Coba ukur Kemana yang lebih dekat Ternyata lebih dekat ke negeri yang dia tuju sejengkal Diambillah oleh malikat rahmat Yang pun itu Makanya apa ya Kalau kita ingin Punya dan bisa mendidik anak keluarga yang baik Kita pun harus bisa menyediakan lingkungan yang baik Tapi kalau lingkungan kita tidak baik Di sana banyak di depan Mabok-mabokan Di kanan Berjudi Yang ini berzina Susah Mendidik keluarga di tempat seperti itu Sulit dan ekstra-ekstra sulit Apakah Rasul bisa membagi adil cintanya kepada istri yang lain Tidak bisa Keadilan yang disebutkan dalam Al-Quran Itu maksudnya adalah memberikan nafkah Dan pembagian malam Makanya ada dua ayat Kalau kalian memang tidak mampu untuk bersikap adil Terhadap istri-istri kalian Maka cukup satu istri saja Mementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan Kamu tidak akan mampu bersikap adil Terhadap wanita Walaupun kamu bersungguh-sungguh Kata para ulama Ayat dalam surat An-Nisa Yang dimaksud perintah adil itu adalah Adil dalam nafkah Dan adil dalam pembagian malam Ada pun ayat yang mengatakan Kamu tidak bisa adil Maksudnya dalam cinta dan jima Karena bisa jadi Yang satu lebih cantik Lebih bagus Yang satu kurang Tentu Jiwa laki-laki akan lebih contoh Kepada yang lebih cantik Lebih kita cintai Sebagaimana Rasulullah SAW Tidak bisa menyemaratakan Cintanya terhadap istri-istrinya Ketika Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Siapa yang paling kamu cintai? Aisyah Aisyah yang paling aku cintai Ternyata Rasulullah tidak bisa berbuat adil Dalam masalah apa? Cinta Nah ini di luar kemampuan Di luar kemampuan kita Tapi Rasulullah adil Dalam masalah nafkah Demikian pula adil Dalam masalah pemberian malam Bagaimana adil menjenguk Tetangga non-muslim yang sakit Menurut syariat Islam Jenguk aja pak Dulu Rasulullah SAW menjenguk Seorang pemuda Yahudi yang sakit Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam ke pemuda Lalu pemuda itu berkata Kepada ayahnya Bagaimana ayah? Kata ayahnya Tak hati saja Makanya dia bersyahadat Lalu meninggal Sehingga disini menunjukkan Bolehnya menjenguk Walaupun non-muslim Yahudi sekalipun Tidak apa-apa Apalagi itu tetangga kita Yang non-muslim Sakit Jenguk Dengan harapan Mudah-mudahan Dengan kita menjenguk Dia mau masuk Islam Itu yang kita harap Iya Bagaimana hukum wanita haid Masuk masjid Terjadi perselisian Para ulama Jumlah Kebanyakan ulama Mengatakan Wanita haid Tidak boleh masuk masjid Namun Bagi mereka yang mempelajari Dalil-dalil Pendapat yang mengatakan Tidak boleh wanita masuk masjid Dia akan mendapati Hampir semuanya lemah Tidak ada satupun dalil yang sahih Yang bisa jadikan bijak Pendapat yang saya contoh Kepadanya Wanita haid Boleh masuk masjid Dalilnya Yang pertama Bahwasannya Di zaman Rasulullah Ada seorang wanita Yang tinggal di masjid Hitam legam Dan dia suka Menyapu masjid Dan sebutkan dalam hadis itu Bahwa dia tinggal di Masjid Dia punya kemah Dalam masjid Dan tinggal di sana Sedangkan wanita Tidak lepas dari haid Yang kedua Yang kedua Tidak ada satupun hadis Yang sahih Yang bisa jadikan bijakan Tentang tidak bolehnya Wanita haid Ya masuk masjid Ada pun ayat yang mengatakan Hila abiris habirin Kecuali Abiris habirin Yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibu Masud Abiris habirin artinya Wanita sebatas lewat saja Tidak duduk Ternyata riwayatnya lemah Karena di lantarannya ada Afiyah Al-Kawfi Justru Penasirat yang sahih Dari mereka berdua Adalah yang dimaksud dengan Abiris habirin musafir Makanya tidak ada yang lihat Demikian pula hadis Aku tidak halalkan masjid Untuk Wanita haid Dan juduk lemah Bahkan bertabrakan dengan Perbuatan banyak sahabat Yang apabila mereka juduk Mereka duduk-duduk di masjid Kalau mereka berhubung Di banyak sahabat Kalau mereka sedang juduk Mereka duduk-duduk di masjid Kalau sudah berhubung Sementara seringkali Di para ulama Memkihaskan orang juduk Dengan haid Karena sama-sama Adas Besar Baiklah Saya kira cukup Sampai disini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Bermanfaat Mohon maaf Bila ada kata-kata Yang terbakenan Dan benar itu semuanya Dari Allah Yang salah itu Dari kelemahan ilmu saya Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya